BBM Solar Langka di Jalan Sumatera Lintas Tengah Seorang pecandu Judi Slot menganiaya pacarnya dengan senjata tajam Banjir Bandang menerjang 6 desa di Kecamatan Talang Padang Tanggamus pada Jumat Malam yakni Desa Suka Negeri Jaya, Talang Padang, Sinar Semendo, Sinar Banten, Sinar Petir, dan Desa Suka Merindu Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter yang mengalir deras dari gulu menuju hilir Banjir Bandang ini terjadi saat sebagian besar warga sudah tidur Petugas PPBD dan warga mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan tali tambang Banjir ini dipicu meluapnya sungai Waituba yang tidak mampu menampung air hujan lebat lebih dari 3 jam Dari tim Saragabungan yang melaksanakan evakuasi di Sinar Banten Dan selanjutnya tim Saragabungan bergerak ke daerah Sinar Petir Karena pengembangan informasi info dari Camat Talang Padang bahwa di Sinar Petir juga ada yang terjebak 3 orang dan Alhamdulillah tim Saragabungan berhasil mengevakuasi ketiga korban ini Banjir Bandang itu merusak puluhan rumah Bahkan beberapa rumah yang berada di bantaran sungai mengalami rusak berat akibat dindingnya jebol Akibat diterjang banjir Bandang Ya lebih kurang lah sampai 8 meter Karena dari dasar sungai itu cuma 8 meter Untuk oliran sungai kita ini, oliran sungai mana Pak? Waituba Akibat dampak banjir semalam nih Pak Berapa korban atau kerusakan yang dialami masyarakat ini? Kalau korban personil tidak ada Cuma kalau material ya satu rumah habis Akibat banjir ini, sebagian warga yang rumahnya rusak terpaksa untuk sementara mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman Warga kini membutuhkan bantuan biaya perbaikan rumah, bahan pangan, air bersih dan pakaian Pada minggu siang, warga, aparat dan petugas Pemkap masih terus bergotong royong Menyingkirkan lumpur serta pohon dan rumput yang mengotori desa Aset Sehfullah melaporkan dari Tanggamus Subhanallah, subalhamdulillah, walahilai, lallahu akbar Wuh, peletusannya jeblok Letusan kawah dirwana atau dirwana keramikan yang berada di kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBPS kecamatan Suwoh, Lampung Barat Jumat siang mengalami tiga kali erupsi dalam rentang waktu sekitar satu jam Erupsi pertama, kawah mengeluarkan material pasir dari perut bumi Kedua, mengeluarkan lahar Dan erupsi ketiga, mengeluarkan asap tebal berwarna hitam dan putih Saat erupsi, kawah mengeluarkan suara dentuman keras hingga terdengar beberapa kilometer dari lokasi kawah Erupsi ini tercatat baru terjadi lagi setelah 91 tahun atau pernah erupsi terakhir pada 1933 Lampau Dampak dari erupsi ini menyemburkan pasir, membawa material pasir serta batu-batu kecil Yang dimuntahkan dari titik erupsi yang terjadi Kemudian dari titik erupsi yang terjadi ini Area sekitar 50 meter, radius 50 meter dari titik erupsi Ini bisa kita lihat menimbulkan kekeringan pohon dan area sekitar Untuk sementara, petani dan wisatawan dilarang mendekati kawah Karena dikhawatirkan akan terjadi erupsi susulan Petugas BPBD, polisi dan tentara disiagakan di desa terujung dekat TNBBS Untuk mencegah warga atau wisatawan masuk ke sekitar kawah Penjagaan warga di lokasi supaya tidak ada warga yang memasuki area letusan Karena masih berbahaya, adanya gas beracun Maka dijaga lengkap dari TNI, polisi, aparat pekon dan dari dinas kesehatan juga Kawah Nirwana merupakan kaldera gunung api atau kawah vulkanik Yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat besar Luasnya kawah Nirwana mencapai 128 km persegi Yang sudah lama jadi kawasan wisata geotermal Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Erupsi kawah Nirwana atau kawah keramikan di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Di Kecamatan Suwok, Lampung Barat disertai dengan gempa Data ini tercatat oleh BMKG Lampung Utara pada sepanjang hari Jumat Erupsi itu disertai gempa dengan kekuatan 2,1 magnitudo Di tengah laut wilayah Tanggamus Atau kabupaten yang berdampingan dengan Lampung Barat Gempa tidak menimbulkan kerusakan bangunan Dan tidak berpotensi terjadinya tsunami Warga diimbau tidak panik dan tidak termakan kabar hoax Kejadian satu gempa di lokasi di Kabupaten Tanggamus Pada pukul 02.02 dengan kekuatan 2,1 ya Di lokasi Tanggamus dengan kedalaman 22 kg Atau 38 km berada daya Tanggamus Sampai dini hari Sampai saat ini Untuk gempa di Kabupaten Jolampung Hanya itu Pak Kawan Nirwana merupakan kaldera gunung api Atau kawah vulkani Yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat besar Luasnya kawah Nirwana mencapai 128 km persegi Yang sudah lama jadi kawasan wisata geotermal Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara Jalan rusak menyusahkan banyak warga Tak hanya warga yang melewatinya Namun juga menyusahkan polisi yang mendapat pekerjaan tambahan Membantu para pengendara yang melewati jalan rusak parah Ini terpantau di jalan lintas Rawajitu Tulang Bawang Para polisi dari Polsek Rawajitu siaga di jalan rusak Untuk membantu mengarahkan para mobil dan motor Supaya tidak celaka Akibat terperosok ke lubang yang dalam Polisi juga membantu kendaraan warga yang rusak Akibat jalan rusak ini Jalan rusak di daerah ini sepanjang sekitar 10 km Meski rusak parah setiap hari Jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah Karena jadi penghubung ke sejumlah kejamatan Jalan lintas Sumatera dan kawasan tambak udang bumi di Pasena Selamat sore Pak, pelan-pelan ya Iya Pak, dari sekarang mau ke Kondisi jalan seperti ini bagaimana Pak? Bagaimana ya, biar sama sulit lah Sudah berapa lama sih? Kalau lamanya sudah lama sih Ya sudah lama lah Menghambat gak sih? Menghambat gak? Menghambat sekali di jalan sih Harapannya apa Mas? Harapannya seperti ini lah Dalam-dalam gak Mas Bu Bang ya? Dalam Menurut warga jalan rusak kerap kali mencelakakan pengendara Saat hujan jalan tanah merah ini jadi berlumpur Sedangkan saat cuaca panas jalan menimbulkan debu tebak Ya, Bu jalan rusak ini mengganggu ekonomi gak sih Bu? Enggak mengganggu Harga-harga naik gak sih? Harga naik Jalan rusak kalau hujan Kadang ya sampai jatuh-jatuh Jadi menjadi penyebab naiknya harga juga ya? Iya Apa harapannya? Ya, menurut-menurut sempatnya dikebaiki Jalan rusak seperti ini mengganggu gak sih Mbak? Mengganggu Sejak kapan rusaknya? Belum lama sih Kalau misalkan jalan rusak, di mana kondisinya Mbak? Licin gak? Pernah jatuh gak? Pernah Apa harapannya? Kondisi jalan rusak parah ini telah terjadi selama puluhan tahun Meski telah berkali-kali ganti gubernur Namun jalan ini belum juga diperbaiki Warga mendesak gubernur Lampung, bupati dan anggota DPRD Tidak diam saja dengan kondisi banyaknya jalan rusak saat ini Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Tidak diam saja dengan kondisi banyaknya jalan rusak